Intro Halo, apa kabar semua? Selamat berjumpa kembali dalam rancangan YouTube channel kesehatan saya. Terima kasih karena terus menonton. Terima kasih kepada yang sudah subscribe. Beberapa hari ini kita mendapat perkembangan yang sangat baik dan menggalakan dalam sektor kesehatan di mana kita telahpun memulahkan vaksinasi COVID-19. Sudah dimulakan di UK dan juga sudah dimulakan di Amerika Serikat. Harap-harap tidak lama lagi sampailah di Malaysia. Oke, hari ini saya akan memberikan sedikit ceramah secara simple, secara mudah yang bertajuk osteoarthritis ataupun dalam bahasa Malaysianya penyakit sakit sendi-sendi tulang. Nah, sakit sendi-sendi tulang atau osteoarthritis. Arthritis ini ada banyak jenis. Dua jenis yang utama adalah osteoarthritis dan rheumatoid arthritis. OE dan RE. Oke, hari ini kita akan belajar berkenaan dengan OE sahaja osteoarthritis. Nah, ini yang selalu menyebabkan orang sakit sendi-sendi, terutama sekali sakit lutut. Nah, ramai orang tanya saya, Doktor tolong bagi tahu sikit pasal ini sakit lutut, asik-asik sakit lutut saja. Tiap kali dokter mau suruh eksersis, dia bilang dia sakit lutut. Sakit lutut sini, sakit lutut sana, dan sebagainya. Banyak puncak sakit lutut, tapi yang paling utama puncaknya adalah osteoarthritis. Jadi, kita akan cerita pasal osteoarthritis hari ini. Apakah itu osteoarthritis? OE, osteoarthritis adalah penyakit yang disebabkan sendi menjadi kurang berfungsi karena kerosakan penyerap hentakan. Absorbe, dia bilang kalau kereta. Nah, dalam sendi kita ini, terutama sekali di lutut, ada sejenis alat yang diberi nama catilage yang boleh jadi rosak oleh karena sebab-sebab tertentu menyebabkan tulang tersebut sudah tidak licin pergerakan dia. Kalau kereta, kita bilang sudah kurang moto oil dia, sudah kurang grease dia. Kalau pintu, kita bilang sudah kurang dia punya grease di engsel itu pintu menyebabkan bekariut itu pintu kita buka ataupun melakat-melakat tersentak-sentak itu pintu masa kita buka karena tidak cukup grease. Jadi, begitu juga sendi kita. Nah, sendi kita ini ada dua tulang yang berjumpa jadi dia sepatutnya pergerakan dia licin. Masa kita punya lutut bergerak itu dia sepatutnya licin. Tapi, bila dia sudah rusak, dia punya absorber, dia punya penyerap hentakan itu, catilage kita bilang sudah kurang, sudah nipis, sudah retak, menyebabkan tersekat-sekatlah itu lutut. Dia bergerak pun bergisil-gisil. Jadi, terasa sakitlah. Itu sebab kadang-kadang pergerakan pun susah karena dia melakat. Nah, bukan saja susah, tapi sakit. Mula-mula sakit dulu. Sudah lama sakit, baru dia melakat, tersekat-sekat menyebabkan penyakit osteoarthritis. Jadi, itu punca utama bagaimana sakit lutut itu berlaku karena rosaknya penyerap hentakan di antara dua tulang yang saling bersentuhan tersebut. Tidak ada pelincir, tidak ada grease kita bilang. Apakah penyebab dia? Kenapa ini grease, pandai lari? Kenapa ini moto oil, ini pelincir, pandai lari? Kenapa ini absorboh, pandai rusak, pandai lari, pandai nipis? Yang pertama sekali adalah disebabkan oleh kecederaan. Kecederaan. Itu penyebab utama. Nah, kecederaan ini pun ada berbagai jenis lah. Pertama sekali, kecederaan yang nyata. Nah, kecederaan yang nyata ini macam cedera di lutut lah, masa main bula, karena tandang, kemudian lutut, patah mematah, dia punya tulang, ataupun koyak rabak, dia punya cutilage. Nah, dalam lutut ini ada banyak cutilage. Macam-macam nama. Kalau ada pernah sudah koyak, jadi macam manapun, kesannya akan ada terhadap lutut tersebut. Walaupun sudah bertahun-tahun, walaupun kubilang sudah sembuh lah, dokter bilang sudah sembuh lah, tetapi kesannya tetap ada, dia tidak akan kembali seratus peratus semacam yang mula-mula sebelum cedera, menyebabkan kelicinan pergerakan sendik tersebut akan terganggu, apalagi bila umur semakin meningkat. Itu yang pertama, kecederaan yang nyata. Yang kedua adalah kecederaan ringan. Kecederaan ringan yang berulang-ulang. Ini yang orang putih bilang RSI, repetitive stress injury, RSI. Kecederaan ringan yang berulang-ulang. Nah, ini semua betul terhadap lutut buku lalik, tapi lebih lagi kepada jari kita ini. Jari kita yang selalu kena guna, membuat kerja yang kecil-kecil, menaiplah, menggunakan ini untuk bermain muziklah, untuk bekerjalah, yang melakukan banyak penggunaan jari. Selapas 20 tahun, memang ada kecederaanlah terhadap, kita bilang catilage, ataupun penyerah pentakan antara sendi-sendi ini, menyebabkan dia akan pelan-pelan rosak, tidak sudah licin pergerakan, pandai malakat, sakit, bengkak, dan sebagainya. Nah, itu yang dipanggil kecederaan ringan yang berulang-ulang. Demikian juga di lutut. Kalau lutut kita seling cedera, karena perbuatan yang kita tidak sedari, contohnya belari terlampau jauh jarak, termasuk pelari-pelari maraton, trail runner, ataupun sukan-sukan yang merbahaya, seperti bola sepak, seperti badminton yang selalu melompat-lompat, ataupun sukan-sukan lain yang melibatkan banyak lompat-lompat, dan sebagainya, menyebabkan banyak hentakan-hentakan yang kecil di lutut, tetapi berulang-ulang, berulang-ulang sampai bertahun-tahun. Akhirnya, bila sudah lanjut umur, maka terasalah kesan dia, karena kecederaan di penyerap hentakan tersebut. Itu yang kedua. Kecederaan yang ringan, tapi berulang-ulang. Repetitive stress injury. Yang ketiga. Yang ketiga adalah, kecederaan karena menanggung berat badan. Pasal gumuk lebah. Jadi, ini yang pertama sekali, sangat penting di lutut. Karena yang menanggung berat badan kita ini adalah, di lutut dan di buku lali. Jadi, tidak heranlah, kalau dua ini yang akan mulai rusak, bagi mereka yang gumuk, yang berat badan berlebihan, memang dia akan cepat rusak, itu kadar serapan hentakan di lutut dan buku lali, dan juga di pinggul lah. Jadi, diorang yang akan duluan sakit lutut, karena tanggungan di lutut yang terlalu berat. Jadi, elakkan kecederaan berterusan, dengan cara mengurangkan berat badan lah, supaya lutut kita tidak keberatan. Ada kajian mengatakan bahwa, setiap kilo, setiap kilogram yang berkurangan di badan kita, maka sebanyak 4 kilogram yang akan berkurangan, bebanan di lutut. Nah, kalau kita berat badan kurang 1 kilogram, yang dirasai oleh lutut itu sebenarnya sudah kurang 4 kilogram. Demikian juga kalau kita menjadi berat, bertambah berat 1 kilogram, yang dirasa oleh lutut itu adalah pertambahan berat 4 kilogram. Jadi, kalau kita memberat sebanyak 10 kilogram, berat yang dirasai oleh lutut itu mungkin 40 kilogram sudah. Nah, ini anggaran kasar lah. Jadi, lutut itu sangat kasihan lah bagi orang-orang yang berat bergemukan, berlebihan. Karena, di sanalah, tertumpunya segala berat badan, dan di situlah berlakunya segala kecederaan. Jadi, elakan kegemukan. Kecederaan juga di lutut, boleh disebabkan oleh pengambilan gula yang terlampau banyak, termasuklah nasi, kabohidrat, mie, roti, dan sebagainya. Dan juga disebabkan oleh usus yang tidak sihat. Karena semua toksin dan racun diserap dengan mudah apabila usus kita tidak sihat, menyebabkan lebih mudah cedera sendi-sendi kita. Untuk mengetahui berkenaan dengan kesehatan usus, silah lihat YouTube saya sebelum ini, yang ada bercerita tentang kesehatan usus, tentang probiotics, dan sebagainya. Apakah tanda-tanda osteoarthritis, ataupun penyakit yang menyebabkan sakit lutut ini, atau sakit sendi-sendi? Tanda yang paling utama adalah, mula-mula sekali, sakit lebah. Sakit bila bergerak, sakit bila eksersis, sakit bila kita kasih bingkuk itu lutut. Nah, yang seterusnya adalah, pergerakan pun mulai susah, ataupun tersekat-sekat, ataupun jam, orang bilang, malakat, tidak boleh kasih bingkuk, dan sebagainya. Kemudian pandai berbunyi. Nah, ada sendi-sendi yang pandai berbunyi, bila kita kasih bingkuk, contohnya di lutut. Nah, itu pun satu tanda bahwa, pelincir itu sudah mulai kurang. Kadang-kadang ada yang tiada sakit, ada yang tiada tanda apa-apa, tapi bila dia gerakkan lutut dia, pandai berbunyi, nah, itu pun salah satu tanda bahwa, lutut itu, atau sendi itu sudah mulai rosak, dan mungkin lama-kelamaan akan terasa lah sakitnya. Oke, kadang-kadang kalau sudah turuk, dia pandai bengkak, pandai merah, dan kadang-kadang juga sendi itu sendiri, akan tidak menjadi stabil. Itu menyebabkan ramai yang, jalan-jalan senang-senang, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba telicin, tiba-tiba rasa macam, jatuh sendiri, karena sendi itu sudah tidak kuat, dan tidak stabil. Ini termasuk sekali bagi orang yang sudah lanjut umur lah, 60, 70-an, 80-an, tiba-tiba dia bilang, ayo tiba-tiba lari, saya punya lutut, terus dia jatuh. Dia bilang, nah, itu pun salah satu tanda bahwa, sendi itu sudah tidak kuat memegang lutut tersebut. Oke, yang paling penting, apakah rawatan yang dapat kita buat, ataupun apakah yang dapat kita buat, untuk menghilangkan masalah ini daripada berlaku? Kita sudah tahu puncak dia adalah, kecederaan penyerap hentakan tersebut, kecederaan absorbent tersebut. Jadi, kita kena elakkan ini kecederaan, seawal yang mungkin. Kecederaan yang paling utama adalah, kecederaan yang berterusan menanggung bebanan berat badan. Jadi, kuruskan badan kau, kalau kau tidak mau sakit lutut di masa akan datang. Betulkan kau punya BMI, Body Mass Index. Pastikan berat badan kau sesuai dengan tinggi kau, supaya kau tidak membebankan lutut kau. Kalau kau gumuk, talampau, ayah, kesian, betul lutut kau. Yang paling kesian adalah lutut dan buku lali, kalau badan kau gumuk, karena lutut dan buku lali, lah yang berabis mengangkat kau punya lunok-lunok, lemak-lemak, semua itu. Tolong kasihani lutut, kurangkan berat badan kau, bosku. Kemudian, yang kedua, bagaimana mengatasi ataupun mengurangkan risiko ini adalah, buatlah banyak eksersis, buat banyak latihan. Lagi mau sakit itu lutut, lagi teruskan latihan dan eksersis. Karena latihan dan eksersis inilah yang akan membaiki absobeh yang mulai rusak itu. Latihan dan eksersis ini, riadah inilah yang akan membaiki penyerap hentakan tersebut. kita kena tahu bahwa penyerap hentakan ini tidak mempunyai bekalan darah, tiada salur darah di sana. Jadi, bila proses pembaikian itu berlaku, kita memerlukan salur darah. Tapi, penyerap hentakan ini tiada salur darah. Jadi, hanya satu cara untuk semua nutrisi sampai ke penyerap hentakan ini, atau obsobeh ini adalah dengan cara kita bergerak. Bila kita bergerak, maka ada nutrisi yang akan pergi ke situ, dan bahan buangan dikeluarkan, nutrisi masuk, bahan buangan dikeluarkan, dan sebagainya. Hanya berlaku apabila ada pergerakan di lutut, atau di sendi-sendi tersebut. Oke, jadi teruskan latihan, teruskan eksersis. Walaupun sakit, lagi sakit, lagi perlu eksersis, tetapi, pelan-pelan. Sakitnya sudah mulai berkurangan, baru kita naikkan sedikit lagi tahap keberkesanan kita punya eksersis. Lepas itu, kalau kurang lagi sakit, tambahkan lagi intensitas, ataupun kekuatan kita punya latihan. Tetapi, jangan berhenti. Jangan berhenti. Lagi sakit, lagi perlu diteruskan. Latihan, eksersis, setiap hari. Dan apakah bentuk eksersis yang sesuai untuk mereka yang sudah sakit lutut? Yang paling bagus adalah apa-apa eksersis yang tidak melibatkan hentakan berlebihan di lutut. Contohnya, hiking, ataupun berjalan kaki dengan perlahan, tetapi lama. Berjalan kaki dengan perlahan, tetapi lama. Sampai setengah jam, satu jam jalan saja. Tidak, tidak payah lari. Lari anak, lari sikit-sikit boleh, tapi janganlah berjuging sampai 10 km, ataupun maraton sampai 42 km, kalau sudah ada, sakit lutut. Yang penting, buat selalu. Buat selalu. Itu yang paling bagus. Kemudian, kalau suka cycling, cycling pun sangat bagus, tetapi juga mau kena buat selalu. Yang ada fasiliti, yang ada kemudahan untuk selalu beranang, beranang pun cukup bagus untuk mereka yang, sakit lutut. Tetapi, untuk kebanyakan kita ini, saya sarankan paling sesuai adalah, berjalan perlahan-lahan, tetapi berjalan dengan lama, setengah jam, satu jam, setiap hari. Hiking, sangat bagus. Pegi naik bukit pelan-pelan, pastikan jalannya selamat, jangan sampai jatuh, tergolek cedera lutut pula, lagi sangsara atau lutut. Yang penting, kita selalu jalan perlahan-lahan, yang lama, setengah jam, satu jam, setiap hari. Itu eksersis yang sangat sesuai untuk, sakit lutut. Oke, seterusnya, cara-cara lain adalah, seperti yang sudah kita ketahui dari puncak dia, dia disebabkan, boleh disebabkan oleh, gula, dan usus yang tidak sihat. Jadi kasih kurang lain nih, pengambilan gula, pengambilan nasi, pengambilan roti, mie, dan sebagainya. Dan sihatkan usus, supaya usus tidak menyerap racun-racun, dan toksin-toksin, yang boleh merosakkan sendi. Macam mana menyihatkan usus? Banyakan pengambilan sayur-sayuran, pengambilan probiotics. Perlu diketahui juga, bahwa sakit lutut osteoarthritis ini, bukanlah gout. Gout itu lain cerita. Sudah saya buat video tentang gout, silah lihat apakah puncak-puncak gout tersebut, di dalam video yang sebelum ini. Tetapi, sakit lutut disebabkan osteoarthritis, yaitu puncak utama sakit lutut ini, bukanlah gout. Oke, jadi itulah cerama saya kali ini, berkenaan dengan sakit sendi-sendi. Harap pahamlah sikit-sikit, bahwa sakit sendi-sendi itu, sangat penting untuk ditangani, seawal yang mungkin. Jangan tunggu sampai lewat. Jangan bila ada sakit lutut, tambahlah tidak mau exercise. Nanti berhenti exercise hari ini, 10 tahun akan datang, tambah lagi teruk, sudah itu sakit lutut. Kalau sakit lutut hari ini, mulai exercise hari ini, supaya akan datang, dia akan hilang. kalau belum sakit lutut hari ini, lagilah perlu, teruskan exercise, supaya, tidak akan datang itu, sakit lutut. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!